oke selamat pagi teman teman jumpa lagi di channel ini dan kali ini saya akan memberikan tips untuk mengobati atau mengatasi penyakit bubul pada kaki ayam nah sebelum video ini saya pernah buat ya untuk mengobati bubul di kaki pada ayam laga nah teman teman sebelum saya jelaskan apa obatnya bagaimana caranya saya akan berikan sedikit info karena sebelumnya saya sudah mencoba dengan obat yang lainnya dan obat itu memang lebih mahal dan memang terbukti bisa mencopot atau mengelupas bubul pada kaki ayam di video ini saya akan memberikan tips obat ataupun cara yang lebih ekonomis untuk merawat ayam yang terkena bubul pada kakinya nah teman teman langsung aja yang pertama saya sudah menyiapkan pastinya obatnya obatnya itu menggunakan ini teman teman ini obat untuk manusia kutilos ya harganya ini hanya sekitar 20 ribuan dan di video sebelumnya saya sudah membuatkan dengan obat yang namanya itu kalusol jadi kalusol ini harganya lebih mahal dan memang sudah terbukti bisa mencopot atau mencabut atau mengelupas bubul pada kaki ayam nah teman teman ini saya kesusahan untuk mencari ayam yang terkena bubul dan ini saya dapatnya di liar ini ayam salah satu ayam liar saya nah ini saya juga mencari yang pada jarinya aja karena yang pada tengah kakinya sini itu lebih susah teman teman karena untuk verbannya susah jadi setelah sembuh bubul itu melupas dia bisa tumbuh kembali nah kalau di jari seperti ini ini mengatasinya sangat sangat mudah sekali untuk itu saya untuk mempraktekannya ini mencari ayam yang terkena bubul pada jarinya seperti ini nah ayam ini sudah saya ikat teman teman pakai kain badannya dan saya tutup seperti ini agar apa agar tenang jadi saya bisa melakukan perawatan dengan leluasa oke teman teman selanjutnya setelah kita siapkan dulu obatnya kita juga perlu menyiapkan alat-alatnya nah alat-alatnya pastinya ada gunting gunting dan juga ini untuk isolasi kabel ini nanti untuk merban jarinya dan kenapa saya gunakan ini karena ini lebih ekonomis teman teman harganya hanya sekitar 7000 rupiah sorry jadi kalau untuk menggunakan verban kain kain verban itu ataupun hansa plus itu tentunya akan memakan ongkos lebih dari ini jadi ini solusinya agar kita bisa menggantinya setiap pagi dan sore oke teman teman langsung aja yang pertama bersihkan bubul seperti ini ini sudah saya bersihkan teman teman tapi emang ayam ini diliar tidak di kandang jadinya seperti ini masih sangat-sangat kotor sekali tapi tidak masalah ini karena sudah saya bersihkan dan kita langsung aja untuk melakukan pengobatannya oke ini ya teman teman ini botolnya kecil seperti ini ini hanya 10 mili jadi ini harganya memang cukup ekonomis yaitu sekitar 20 ribuan aja kalau kemarin obat yang saya buat itu cutilos cutilos ini obatnya harganya 30 ribuan jadi selisih 10 ribu itu lumayan buat kita oke kita kocok dulu pelan-pelan aja kocoknya nah sudah lalu kita siapkan cotton bud seperti ini oke lalu kita buka obatnya lalu diteteskan langsung di bubulnya oke seperti ini oke teman teman kira-kira aja jangan sampai tumpah-tumpah karena obat ini obat ini memang cukup ampuh dan bisa saya bilang keras ya karena kalau kena kulit ini bisa ngelupas khususnya kulit-kulit yang mati karena apa karena obat ini memang untuk manusia dan ini untuk seperti kapalan kayak kutil kayak gitu bisa disembuhkan dengan obat ini jadi ini sangat aman untuk digunakan untuk ayam yang terkena bubul nah teman-teman setelah saya teteskan obatnya ini menjadi putih seperti ini oke selanjutnya kalau udah seperti ini kita ambil kapas sedikit aja sedikit aja teman-teman saya ambilkan sedikit aja kita tempel disini kita tempel lalu kita besai pakai obatnya kira-kira kalau udah basah cukup ya nah kalau sudah kita tinggal menutup atau memperban dengan isolasi kabel yang sudah kita siapkan oke saya verban dulu dan ini merbannya langsung aja teman-teman pastikan kapas ini tepat mengenai bubul pada jarinya oh iya teman-teman kalau untuk praktek di tengah kakinya itu memang saya belum pernah mencoba karena saya malas untuk memperbannya atau menutup lukanya karena ini susah tapi kalau teman-teman mau mencoba dengan penuh kesabaran saya jamin jika bubulnya ngelupas itu dia akan sembuh dan setelah sembuh pastikan itu harus di verban sampai benar-benar hilang bubulnya kalau tidak dia akan tumbuh lagi ingat-ingat kata saya yang tadi ya oke langsung aja kita tutup pastikan kapasnya tepat pada bubulnya oke teman-teman kalau merawat ayam seperti ini enaknya diikat dan ditutup ayamnya agar tidak kelihatan tidak kelihatan dia kita bungkus-bungkus kayak gini ya kita tewel-tewel kayak gini jadi dia akan tenang kalau perlu wajahnya atau matanya itu ditutup teman-teman oke teman-teman ini ngawur aja gak masalah yang penting ini lukanya tertutup rapat nah cukup oke teman-teman beres ini cukup kencang ya karena ini mereknya nasional jadi ini memang salah satu apa isolasi kabel yang bagus jadi ini lengketnya daya rekatnya ini kuat oke teman-teman lakukan cara ini setiap dua kali sehari pagi dan sore lakukan ini sampai bubulnya itu ngelupas dan kira-kira sekitar tiga sampai empat hari bubul ini akan ngelupas dan copot jadi setelah copot kita tinggal memerbannya kembali atau menutupnya kembali hingga kulitnya ini menutup dan bubulnya ini benar-benar sembuh oke teman-teman untuk video selanjutnya saat bubul ini ngelupas saya akan membuatkan video kembali tetap simak channel ini ya teman-teman agar mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang satu hobi oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sekian dan terima kasih